Intro Semangat relawan yang tetap menyala-nyala untuk memenangkan Jokowi sejak 2014 dan terus memimpin Indonesia hingga 2024 merupakan testimoni bahwa kinerja Jokowi pada periode pertama sungguh baik. Sedikitnya 65 elemen relawan Presiden Jokowi Dodo akan menggelar rapat umum relawan Jokowi yang bertemakan bersatu militan menang. Rapat umum tersebut rencananya akan digelar pada Sabtu 4 Agustus 2018 yang akan mendatang. Rapat tersebut digelar di Sentul International Convention Center Bogor, Jawa Barat. Ketua Penitia Rapat Umum Relawan Jokowi Victor S. Sirait mengatakan rapat tersebut digelar untuk memenangkan Jokowi pada pemilu Presiden 2019. Menurut Victor, para relawan puas dengan kinerja Jokowi pada periode pertama pemerintahannya. Di antaranya mulai dari embung, bendungan, perbaikan jaringan irigasi, kemudian memperoleh pupuk, jalan tol, dan infrastruktur lainnya. Victor juga menambahkan Presiden Jokowi direncanakan akan hadir untuk menerima hasil rapat, kemudian berpidato untuk memompah semangat para relawan dalam kegiatan yang akan dihadiri oleh kurang lebih 50 ribu relawan tersebut. Nanti kita mulai dari pagi, itu dimulai dengan rapat-rapat kelompok kaya bidang. Setelah sore nanti ada hasil-hasilnya itu misalnya bidang ekonomi, bidang pertanian, bidang infrastruktur, ada mungkin itu enam bidang. Setelah itu kita sampaikan kepada Bapak Presiden, dan Bapak Presiden memberikan arahan untuk kita. Acara ini nanti akan mendaftar, itu dari semua organ pendukung, organ pendukung saat ini sudah 60-70, itu sudah pencerahan laktar yang akan hadir 30 ribu. Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata! Bersatu milita menang!